Halo semuanya apa kabar semoga hari ini segala aktif kita dipermudah rezeki diperlancar amin Hari ini predisimah tupang akan review Kalia G manual warna grey kita akan review dari eksterior dan interior daripada Kalia ini Belum lanjut video ini bantu like, komen, dan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya Agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari predisimah tupang Jika butuh informasi konsultasi mobil baru, boleh hubungi 085362072000 atau 08116122000 Ikutin terus ya Oke di depan kita ini sudah ada Kalia manual grey Ini mobil keluarga 7 penumpang 3 baris Ini tampilan depannya Oke grillnya Kita lihat ini mobil paling laris juga Ini ada untuk twing ya Kalau ditarik ada twingnya di perlengkapan Ini poklem ada covernya juga Ini lampu utamanya Ada lampu sen juga Oke, ini grillnya grill chrome gelap ya Oke, untuk grey jadi nyambung dia Ini kita lihat ini pelaknya Matching ya 14 inci two tone color Oke, kita lihat ini mesinnya dual PPTI Katup masuk, katup buang dikontrol secara komputerisasi Ini ada lampu sen di kaca spion Oke, ini kaca spion juga beli patah Ini aero kit Jadi kecepatan tinggi juga bisa jadi lebih kurangi hambatan ya Hambatan udara Oke, ini ada kaca filmnya Kita mau lihat ini handle nya si trim tarik ya Kita mau lihat bagasi depan Di bagasi depan ini dia door trimnya Ini warna silver ya Ini ada pegangannya Ini untuk buka kaca Ini buka pintu Oke, ini ada Kaca folder nya ada tiga Di depan sini ada apar Ini untuk AC Kita bisa atur ya posisinya Ini ada lati di sini Oke Kita lihat lagi ini Di bawah sini ada kunci-kunci ya Oke, ini kita tinggal sorong Kursi nya kita baruk saja Kan baru diangkat Geser ya Di bawah sini ya Oke Kita lanjut Kita tutup dulu Ini belum rapat Oke Kita Ke kabin baris keduanya ini Handel nya sama Oke Ini door trimnya juga Ini ada child lock protection Pengaman anak Jadi kita kalau bawa anak Skill bisa kita aktifkan Kalau depan itu aktif Berarti tidak bisa dibuka Dari dalam Hanya dari luar ya Oke Ini door trimnya Pegangannya juga ada Ini buka kaca Ini ada cup holder juga di sini Untuk buka pintu Oke Ini untuk Jog nya ini Ini sudah Wantos folding Ini ada ventilator AC Menuju ke belakang Bukan double blower ya Oke Ini kita tekan Oke Menutup Kita tekan sekali aja Baru kita anggap Ini kabin Baris ketiga Oke Oke Kita lanjut Ini tutup tangki nya ya Tangki sebelah kiri Pengemudi Pelatnya Di sini ada antena nya ya Antena Dom Satin Oke Astra 20 tahun Oke Ini ada 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 sensor mundur juga ya Kita mau lihat Ini sensor mundur Ini ada tuing juga Untuk menarik ini Banserap nya Ada di bawah Nanti kita lihat Bagaimana cara bukanya Dari bagasi ya Oke Ini kita buka bagasi dulu Oke Ini bagasinya lapang ya Bisa dilipat Oke Ini tadi Untuk membuka Banserap Kita putar aja Oke Berlawanan arah jarum jam ya Oke Ini Kabin nya Oke Ini kita sorong Baru kita Sebagai sorong Kita dorong Baru ini Kita angkat Oke Iya Bagasinya Sangat lapang Oke Ini ada Sepsibel Di sini juga ada Jadi untuk Numpang di belakang Untuk Depan ya Oke Ini tempat Kalau kita mau cantolkan Biar dia gak bergerak-gerak Kita cantolkan ke Address yang depan ini Oke Kita lanjut lagi Kita lipat Oke Kita tarik Oke Kita lihat tadi Bagasnya lapang ya Oke Untuk Menutup Ini ada pegangannya Tinggal tarik aja Tarik Oke Ini juga Chrome ya Ini Ini Wiper belakang Ini untuk air Wiper belakang Kemungkinannya ya Oke Disini juga Ada Air Oke Juga Pemecah Darah Klob Kencang ya Oke Mengurangi hambatan Ini kita buka lagi Ke kabin Sini Sebelah sini Oke Disini juga ada Tail lock ya Di kanan ada Stimnya Campfoldernya Ini untuk Ngecast Pake adapter lagi Oke Tadi Kita lanjut Kita lanjut Ke Depan sini Ini Handalnya Ini kunci dari sini ya Bisa pake kunci manual Tapi udah pake remote Oke Ini dia Kita terlihat dulu di bawah sini Pedalnya ada 3 Gas Clamp Closs Ini Untuk Buka Mesin Oke Ini untuk lipat Sion Ini untuk mengatur kaca Sion Oke Untuk AC nya Bisa diarahnya Kita atur ya Oke Ini untuk pegangannya Ini untuk Kaca Central lock Dan kaca Ini central lock Oke Handle Tengariknya Oke Kita kesini Cupholdernya ada Ini untuk Buka Angki Tutup tangki Ini Tekanan ban Tekanan ban Tutup tunjuknya 36 36 Depan 36 Belakang 36 Oke Kita lanjut lagi Ke depan sini Ini electric mirror Dan Flexible ya Acesionnya Ini dia Tampilannya Dari depan Kalian Mobil Keluarga Paling laris Dengan Dengan 7 penumpang 3 baris Mobil paling Dicari Keluarga Indonesia Saat ini Kita ke Mesin Ini ruang Mesinnya Mesin 1200 Dual PPTI Dengan Sudipin Injects ya Oke Oke Ini baterainya 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 Basah Ini untuk Use Kotaknya Ini untuk Wifer Ini untuk Reserver Radiator Jangan Isi disini Dari sini ya Tapi dari CRP Oke Kita lanjut Lagi Ini untuk Buka Mesinnya Ini untuk Trans Gratis Servis Ini Poli Ini Taringan Hawanya Oke Ini Minyak Rem Ini untuk Rem ABS Antelope Tracking Sistem Oke Flexon Tadi Oke Ya Kalian Ini Beredam Panas Oke Ini Untuk Nutup Bagasinya Oke Ini Kita Sudah Ada Di Dalam Kabin Kalia G Manual Gray Ini Staring Switch Posisinya Disini Manual Ini AC Lampu Hajat Head Unit Oke Ini Tapar Rem tangannya Disini Untuk Tempat Haruswati Ini Untuk Adapter Oke Kita Ke Sebelah Sini Ini Untuk Lipat Kaca Spion Ini Untuk Nyetel R L Oke Ini Untuk Lampu Lampu Yang Ini Yang Kecil Ini Untuk Fock Lampu Kabut Hanya Ada Ini Oke Untuk Wifer Kita Coba Hidupkan Hidupkan Langsung Aja Oke Ini Tampilan Speedometer Sebenarnya Ini Untuk Odonya Trip Oke Ini Untuk Mittel Waktunya Ini Karena Kita Tidak Pake Setibel Ini Akan Hidup Ya Oke Disini AC Ini Ini Untuk Kipasnya Ini Untuk Reion Ini Pastikan Posisi Disini Ya Ini Bisa Digeser Ini Posisi Disini Agar Bersirkulas Dalam Kalau Kita Posisinya Disini Ini Nanti Akan Mengambil Hawa Dari Luar Misalnya Kita Ditempat Yang Bau Ketium Juga Kedalam Oke Kita Lihat Disini Ketampilannya Ini Radionya Ini Volume Bisa Juga Dari Sini Cari Siaran Dari Sini Bisa Dari Sini Juga Boleh Tekan Agak Lama Oke Kita Nosep Tinggal Tekan P1 Oke Step Kita P1 Berarti 88 84 Apa Apa Aja Menu Dalam Nya iPod Ox In Phone Ht Of Bluetooth This Plastis Toyota Plastis Oke Ini Autodetect Oke Demikian Kita Sudah Lihat Head Unit Ini Sun Visor Ada Kacanya Lampu Lampu Ini Sampai Pasir Di sebelah Sini Oke Blower Ventilator Oke Ini Ini Bisa Diterunin Ini Masih Berplastik Demikian Kita Sudah Cek Interior Daripada Agia Ini Untuk New Calia Ini Memiliki Tiga Pilihan Tipe Yaitu IP Standar IP Dan IPG Untuk IPG Ada Opsi Manual Atau Automatic Berikut Spesifikasi Untuk New Calia 2021 Panjang 4,07 Meter Lebar 1,655 Meter Tinggi 1,6 Meter Jarak Sumbu 2,525 Meter Ground Clearance 180 Daya Maksimum 88 Genaga Kuda Fasilitas Tangki 36 Liter Ukuran Ban 175 Per 65 Ring 14 New New Calia Memiliki 7 Pilihan Warna Yang pertama Merah Yang kedua Putih Yang ketiga Bronze Bronzemika Metallic Yang keempat Grey Metallic Yang kelima Silver Metallic Yang keenam Orange Metallic Yang ketujuh Hitam Demikian Tadi Predisima Tupang Sudah Review Kalia Manual Cream Untuk Kalia Ini Masih Banyak Promo Promo Menarik Ya Untuk Di bulan September 2021 Di antaranya Ada Db ringan Ada Angs Bantingan Ada Tenor Sampai Dengan 8 Tahun Mendapatkan Promo Beli hubungi 08 53 62 07 2000 Atau 08 11 6 12 2000 Jangan Lupa Juga Untuk Like Dan Subscribe Untuk Mendapatkan Promo Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Semoga Kita Dalam Kedahan Sehat Semoga Apa Yang Menjadi Impian Kita Dapat Kita Rai Semoga Mobil Impian Kita Dapat Kita Wujudkan Salam Sehat Bagi Kita Semuanya Horat Untuk Info Seputar Toyota Department , Kedahan Tuk Sampai Sampai